Jadi mereka sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mesh Hilger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa membendera merah putih, lalu dia ambil berah merah putihnya, dia foto. Nah itulah nasionalisme. Kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang ranking FIFA Timnas Indonesia yang terbaru, yang sekarang berada di peringkat nomor 129. Setelah sebelumnya kita tahu, Timnas Indonesia sempat berada di ranking 170-an, kalau tidak salah ranking 174 pada saat Shin Taeyong menjadi pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Dan memang seperti yang berkali-kali saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, bahwa ranking FIFA dari sebuah Timnas tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari Tim Nasional tersebut. Tapi ranking FIFA dari sebuah Timnas itu bisa menjadi patokan tentang progres dari Timnas tersebut. Jadi pada saat sekarang kita melihat ranking dari Timnas Indonesia naik terus di ranking FIFA, ya tentu ada sebuah progres yang real. Jadi ini bukan semacam ilusi apalagi mimpi, tapi betul teman-teman, Timnas Indonesia kita sekarang sedang meroket. Kenapa bisa meroket seperti ini? Walaupun memang kita tahu permainan belum sempurna, tapi kenapa bisa meroket seperti ini? Karena ada sebuah proses yang cukup panjang yang dijalankan, dan memang kita tahu masih akan bertambah jumlah pemain diaspora di Tim Nasional Indonesia. Itulah mengapa sekarang kita melihat permainan dari Timnas kita lebih rapi, para pemain lebih percaya diri di atas lapangan. Artinya, tim-tim raksasa pun tidak akan mudah untuk mengalahkan kita, apalagi pada saat Timnas kita bermain di kandang sendiri, seperti di Stadion Glora Bung Karno. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat, teman-teman, sebuah progres yang berkelanjutan. Karena pada saat ranking FIFA dari Timnas kita itu mulai naik, maka naik terus. Dan kita tahu juga ada target dari PSSI, yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erik Thohir, bahwa dia menginginkan agar Timnas kita berada di ranking FIFA 100 besar. Jadi memang bagus punya kalau bisa dikatakan. Jadi ngapain untuk kita permasalahkan lagi? Kalau ada suara-suara dari luar yang mempertentangkan, wah kebanyakan naturalisasi dan segala macam lah, bicara, itu bagi saya nggak usah didengar lah. Kita tetap fokus ke depan, biar tidak mengganggu konsentrasi mereka ini. Karena mereka itu berjuang untuk negara kita, negara Indonesia yang mereka ada. Garuda ada di dada, jadi mereka bagus nasionalisme, mereka luar biasa. Kalau mereka tidak punya pikiran untuk mematuhi Indonesia, ngapain mereka? Susah-susah untuk bisa datang kan? Tapi mereka sekarang sudah punya niat baik untuk membelah Indonesia. Jadi kita harus dukung penuh. Sama seperti dukungan yang dilakukan oleh anggota DPR RI, baik Komisi 3 maupun Komisi 10. Dan ini yang membuat, wah saya juga salut, dengan bagaimana dukungan yang kuat dari pemerintah, bukan saja dari DPR RI, yang bergerak dengan cepat, tapi Kemenkungham merespon dengan bagus sekali. Tidak perlu Mesh dan Eliano untuk datang lagi, untuk menghemat waktu, teman-teman. Jadi mereka datang lagi, mereka sedang fokus konsentrasi di klub masing-masing, karena kita tahu Mesh dengan FC20-nya, kemudian Eliano dengan Pek Swole-nya, sedang berkompetisi di sana, jadi biar mereka tidak capek, bolak-balik, karena penerbangan kan cukup jauh ya, 16 jam, terbang, ini memakan waktu, tapi pihak Kemenkungham ini yang terbang, itu saya bilang tadi kan, di awal, menjemput bola, datang ke DENHA, di kedubas kita di sana, kemudian mengundang, Mesh dan Eliano datang ke kedutaan, karena mereka di Belanda ya, sudah paling cepat sekali, datang, langsung diambil sumpah. Jadi sebenarnya bukan cuma orang keturunan saja yang boleh jadi warga negara Indonesia, dia tidak punya darah Indonesia, tapi kalau dia sudah 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia, dan dia secara sukarela mau jadi warga negara Indonesia, memenuhi syarat, ya bisa jadi warga negara Indonesia, seperti Christian Gonzalez, atau apa namanya, misalnya Greg Nocolo, dan lain-lainnya. Nah yang jadi permasalahan ini mungkin, paspor 2 itu loh. Nah ini kan yang terjadi, di antara rentang itu kan, kemudian ada juga pemain-main berdarah keturunan juga kan, yang kemudian dinaturalisasi, seperti misalnya Johnny Van Bukering, Tony Kusel, Ruben Warpanaran, kemudian Sergio Van Dijk, Rafael Mehtimo, ya kan, nah setelah purna tugas kan mereka kemudian balik, jadi warga negara Belanda lagi, gitu kan. Tapi sebenarnya ini hal yang nggak bisa dilarang juga sebenarnya, tapi kan kita mungkin masyarakat sebagai ini, lu jangan gitu dong, giran apa namanya, giran kerja lu disini, giran kemudian sudah tidak bekerja, ya kan, lu balik lagi ke warga negara sana, kenapa? Mungkin juga mereka memilih warga negara sana lagi, karena mungkin ada jaminan hari tua, jaminan apa gitu, kayak disini BPJS dan sebagainya lah gitu kan, disana mungkin lebih, lebih menjanjikan dibanding di Indonesia. Mungkin ini yang, siapa nama Pak Peter, Pak Peter itu untuk mengkoreksi, jangan ada lagi seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya berbeda juga sebenarnya dengan eranya Pak Erick sekarang. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. supporter Malaysia langsung bereaksi setelah timnas Indonesia berhasil mengangkangi harimau Malaya dalam ranking FIFA terbaru, timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat ke posisi 129 dalam ranking FIFA terbaru yang diumumkan pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, kenaikan yang cukup signifikan ini tidak lepas dari performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Squad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City. Tanggal 6 September, berselang lima hari, Ragnar Orat Mangun dan kawan-kawan bermain imbang saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkat dua hasil imbang ini, pasukan Sintae Yong mendapat tambahan poin sebesar pukul 15.44 dan berhak naik 4 peringkat. Sementara itu, timnas Malaysia yang menggelar Piala Merdeka 2024 naik 2 peringkat ke posisi 132 di ranking terbaru FIFA. Dua kemenangan yang diperoleh timnas Malaysia saat menghadapi Filipina dan Lebanon membuatnya memperoleh tambahan pukul 10 lewat 6 poin. Melihat timnas Indonesia berhasil mengangkangi Malaysia, supporter Harimau Malaya pun langsung bereaksi. Bahkan, mereka meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk mengikuti cara PSSI dalam membangun tim nasionalnya. Mereka meminta agar FAM mencari pemain-pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi agar timnas Malaysia semakin kuat. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan PSSI belakangan ini. Dengan memanggil pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, harap Tagar FAM DPT tambah player-player warisan beberapa org DLM masa terdekat. UTK main DGNHM, tulis akun Facebook Rizal Sari, terbaik, teruskan mencari pemain-pemain yang berkualiti di dalam Liga M mahupun luar Liga M. Harap Coach Pau dapat meneruskan lawatan di beberapa stadium UTK menyaksikan persembahan pemain dan menilai prestasi pemain, tulis akun Facebook Fashat Visi. Berita selanjutnya, Erik Thohir sebut nasionalisme pemain naturalisasi tak perlu dipertanyakan. Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan, nasionalisme para pemain naturalisasi yang membela tim nasional Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat Indonesia, jangan pernah mempertanyakan merah putih mereka, hujar Erik di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis. Dia menyebut, para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian ke warga negaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Menurut Erik, hal-hal itu yang membuat pemain-pemain tersebut selalu berlaga sepenuh hati untuk tim nasi Indonesia. Pria yang juga menteri BUMN itu mencontohkan sikap Miss Hilgers, back tengah FC Twente di Liga Belanda Eri Divisi, yang naturalisasinya sudah disepakati DPR RI dan tinggal menunggu keputusan presiden dari Presiden Joko Widodo. Erik menyebut, Baru-baru ini dirinya melihat rekaman video di mana Miss Hilgers mendatangi penonton yang membawa bendera merah putih di stadion, Belanda, mengambil bendera tersebut dan lalu berfoto dengan membentangkannya. Peristiwa itu terjadi di stadion The Gros Veste, NCD, Belanda, usai Miss membantu timnya FC Twente menundukkan tim tamu SC Hirenvin dengan skor 2-0 di Eri Divisi, Rabu, 18-9 di Nihariwip. Itulah nasionalisme, Miss itu ibunya orang Manado. Ibunya sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan Tuna Netra yang dibinanya, kata Erik. Dan, menurut Erik, nasionalisme idealnya tidak dibenturkan dengan pandangan-pandangan yang bersifat kontroversi. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI, Erik menyampaikan, selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan tim nas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut, jalan pintas red, atau quick win, percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia. Program naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri semakin gencar dilakukan terutama saat pelatih asal Korea Selatan Sinta Aeyong menangan tim nas Indonesia sejak akhir tahun 2019. Sepanjang periode sin di skuad berjulup Garuda, sudah ada 14 pemain yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional yaitu Jordi Amat, Mark Klok, Sain Patinama, Sandy Wals, Rafael Struik, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hupner, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, Jens Raffen, Jay Izes, Kelvin Ferdong, dan Maarten Paes. Terkini, ada dua pemain lain yang tengah dalam naturalisasinya tengah berlangsung yakni Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Naturalisasi mereka sudah disepakati oleh DPR RI pada Kamis dan tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden Kepres dari Presiden Joko Widodo yang akan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!